Intro Pemain ganda putra Indonesia, Pramudiakus Semawadana memutuskan untuk berhenti sebagai pemain pelu tangkis di Platnas Cipayung terhitung sejak Senin 18 Desember 2023 Pemain ganda putra Indonesia, Pramudiakus Semawadana memutuskan untuk berhenti sebagai pemain pelu tangkis di Platnas Cipayung untuk melanjutkan karir studi di Australia Pramudia sendiri mengaku kesehatan mental sempat terganggu sehingga berpengaruh ke dalam kehidupan pribadinya Poin pertama adalah kesehatan mental saya sedang tidak bagus Hal ini tidak bagus untuk keseharian saya karena hal ini memiliki efek terhadap kehidupan saya sehingga saya membutuhkan istirahat, ungkap Pramudiakus Semawadana Pramudia pamit sendiri untuk meneruskan studi di negeri kengguru dengan sekolah di jurusan sports science atau sport psikologi di Sydney Hal tersebut dilakukan Pramudia yang diharapkan ke depannya bisa membantu olahraga khususnya bulu tangkis lebih berkembang di tanah air Poin kedua ialah pendidikan Saya masih mementingkan pendidikan Sebagian orang sudah tahu saya akan menekuni pendidikan sports science atau sports psikologi Saya ambil studi di luar karena merasa sistem di Indonesia perlu mendukung untuk atlet profesional Tambah Pramudiakus Semawadana Poin lanjutan dari mundurnya Pramudia yakni masih kurang mantap untuk bersaing di ajang olympiade Dimana perhitungan Poin menuju olympiade Paris 2024 terus berjalan Dan sejauh ini untuk Pramudiakus Semawadana bersama Yeremia masih terlalu jauh peluangnya untuk tampil di ajang bergensi tersebut Poin ketiga yakni perebutan olympiade Banyak hal yang harus disiapkan dan tidak selesai begitu saja Saya rasa untuk kesana saya tidak punya kapabilitas atlet di olympiade Berdasarkan progress dan statistik mengingat Indonesia punya historis yang terbesar di ajang tersebut Poin terakhir saya duga sebagai manusia biasa Saya punya pikiran dan impian serta target sendiri Saya punya target sendiri kapan untuk mengambil keputusan Ungkap Pramudiakus Semawadana Pramudia sendiri sejatinya telah memiliki niat untuk undur diri sejak awal 2023 silam Dengan perhitungan yang matang Pramudia kemudian berbicara dengan pelatih Mengenai masalah kesehatan mental yang terganggu Sehingga akhirnya memutuskan untuk gantung hargan Pramudia tercatat menjadi bagian dari BBSI sejak 2018 Dengan pernah bermain di sektor ganda campuran Saat berpasangan dengan Ripka Sukiarto Pramudia pernah menjadi juara India Junior Internasional 2022 Usai mengatasi perlawanan rekan satu negaranya Lior Likarnando dan Mita Inayaki Andini Ya saat bermain di sektor ganda putar Pramudia pernah berpasangan dengan Rehana Palkusaryanto Kifari Anandafa Pradihka Dan Iremia Ekyoji Yakut Prampitan Tercatat Pemain asal Sukabumi itu moncar Saat berpasangan dengan Iremia Ketika meraih beberapa gelar seperti Spain Master 2021 Pilgian Internasional 2021 Hingga Bad Benton Asia Championship 2022 Pasangan Pramudia dan Iremia Yang memulai debut di Iran Internasional Channel 2019 itu Bahkan mengoleksi dua medali SEA Games Dengan perincian satu emas dan satu perak Pada edisi 2021 di Vietnam Pasangan berjuluk The Briar itu Harus puas dengan rehan perak Seusaya pada partai final kalah dari Lior Likarnando dan Daniel Martin Ada pun pada tahun berikutnya Di edisi SEA Games 2023 Pramudia dan Iremia meraih medali emas Seusaya menumbangkan ganda putra Thailand Pak Chai Sukapun dan Pak Kapun Tersakul Dengan skor 21.17 dan 21.19 Dengan rehan prestasi tersebut Tidak heran kedua pasangan merindukan Momen kebersamaan tersebut Yang diharapun kedepannya bisa memberikan motivasi Untuk menjalankan kehidupan masing-masing Sukaduka telah dilewati bersama Mulai dari debut di 2019 silam Kami sama-sama saling menikmati proses hingga saat ini Kami juga berkomitmen untuk sama-sama menjadi pasangan yang baik Dengan memberikan dukungan satu sama lain Ungkap Iremia Untuk Iremia, sukses terus Untuk karir kedepannya Maaf jika keputusan ini merugikan buat Iremia Dan dinilai kurang baik Saya ucapkan terima kasih Untuk semua memori saat juara bareng Maupun dalam kondisi sulit Maaf jika selama perpasangan ada salah Timpal Pamudya Kusumawadana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati